Trafo Pembangkit Listrik Tenaga Gas atau PLTJ di Jalan Pangeran Ratu, Kelurahan 15 Ulu, Jaka Baring, Palembang, Jumat pagi meledak dan terbakar. Trafo PLTJ CNJ Unit 2 itu tiba-tiba meledak dan mengeluarkan asap hitam. Tak lama tampak api membakar sebagian trafo. Kebakaran membuat warga di sekitar lokasi kejadian terkejut, kemudian menghubungi pemadam kebakaran. Api dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah dua unit pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian. Polisi menduga kebakaran diduga akibat arus pendek listrik di bagian trafo pembangkit listrik tersebut. Hasil penyelitian sementara bahwa yang terbakar itu adalah trafo unit yang sudah dua tahun tidak digunakan. Trafo ini digunakan hanya untuk saat itu kepentingan Asian Games. Jadi berkat kesegapan dari Satpam, kemudian pemadam kebakaran dan kepolisian, alhamdulillah belum berimplikasi apa-apa. Kerugian materi pasti ada, sedang kami hitung. Namun itu kerugian jiwa bukan luka berat tidak ada. Penyebabnya sendiri? Penyebabnya sendiri berdasarkan pengamatan sementara, kita belum kolaborasi forensik, yakni adalah bersifat teknikal. Jadi tidak ada faktor kesengajaan. Bersifat teknikal, kami belum tahu teknisnya, apakah itu namanya korslet, apa itu namanya kabelnya kurang tegang, dan lain-lain. Sedang kita lidik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, termasuk tak ada dampak pemadaman aliran listrik ke rumah warga. Kami belum melakukan investigasi ini. Juga sementara mungkin ada short circuit yang menyebabkan terjadinya kebakaran di sisi trafo unit dua kita. Seperti itu. Jadi nanti mungkin kami akan investigasi dulu untuk lebih detailnya nanti ya. Karena ini membutuhkan investigasi khusus lah. Trafo yang terbakar merupakan pembangkit cadangan untuk event besar di Komplek Olahraga Cakabaring dan tak digunakan lagi.